dari semua karakter yang rilis di Snowbreak Containment Zone gue ngerasa ini yang paling penting buat lo dapetin selamat datang ke kamar gue di kamar-kamar dan Snowbreak Containment Zone kan mau masuk ke patch baru ya ada 2 karakter baru sebenarnya jadi kemarin tuh ada Chansing yang Eternal Cloud itu karakter bintang 5 dan ya sudah kita lihat kemarin bentuknya bagaimana dan sebenarnya ada 1 karakter lagi yang bintang 4 namanya adalah Siris lucunya ini gak dibagi di Youtube tapi dia di-share di social media yang lain terutama Facebook gue dapet ini dari Facebook jadi kalau ngeliat dari sini gue ngerasa yang paling penting adalah nih ini dia ngasih shield dia ngasih shield kembali lagi skillnya yang lain oh ini ultimate-nya nah dia ngasih shield ke badan sendiri nyatanya dia tuh shotgun jadi kalau liat disini senjatanya shotgun dan menurut gue penting penting shotgun itu karena karakter yang pasti ada di depan dan dia butuh lebih banyak perlindungan jadi gue ngerasa ini karakter penting banget ini mungkin support-nya skill support-nya which is akan dibutuhkan akan dibutuhkan walaupun shield-nya cuma di depan sini doang tapi akan dibutuhkan akan sangat dibutuhkan untuk nge-block serangan dari jarak jauh yang masuk karena gue sering liat kayak contohnya sniper-sniper terus apa namanya titan yang titan apa titan mutan yang nembak dari jauh itu nyebelin banget itu menyebalkan semua membuat lu jadi susah untuk fokus sama menyerang musuh-musuh yang melee apalagi kalau ada titan yang gedenya disitu itu gue rasain di HCL 6 yang terakhir yang hard mode ya itu terlalu banyak yang keluar dan membuat gue jadi agak susah bergerak mau pakai karakter apapun agak susah bergerak karena gue sendiri kurang jago untuk nge-dodge satu hal dari Snowbreak Containment Zed yang agak bikin gue kesel tapi memang itu mekaniknya adalah reload reload untuk karakter shotgun itu lama 2 detik reload untuk karakter assault rifle sama SMG itu kurang lebih 1,5 detik lama again lama lu akan kehilangan waktu 1,5 detik buat reload dan buat menghancurkan apa yang ada belum lagi di satu sesi ada ada momen dimana lu akan dikurung sama di titan-titan ini tiba-tiba gue ngeliat ini gue ngeliat series pokoknya ini jadi solusi sekali kenapa tidak lebih banyak karakter seperti ini pada Snowbreak Containment Zone instead of gue ngejar chancing which is buat gue chancing is good character akan jadi good character a good design pun tapi yang paling akan lu butuhkan character shield no seriously kenapa gue bilang begini karena character shield ya karena lu itu tidak punya serangan melee mau pakai senjata apapun serangan lu lu gak ada yang melee jauh-jauhnya yang gue lihat pakai melee adalah Nita yang muter-muter gitu doang kayak Zenggif kayak lariatnya Zenggif cuman ya tidak memberikan damage yang berarti juga tidak membuat satu serangan melee tersebut itu mendorong musuh atau bahkan bikin musuh jadi stun jadi lu gak ada crowd controlnya masih agak kurang crowd control yang paling efektif sekarang yang pernah gue pakai adalah chancing yang biasa yang yang B4 yang mana totem-totemnya itu bisa bikin musuhnya agak stagger jeder-jeder jeder-jeder makanya gue jadi suka banget dengan chancing yang B4 gue gak tau nanti yang B5 akan seperti apa ya tapi chancing yang ini berguna banget buat crowd controlling at least buat musuh-musuh yang bukan boss tapi ketika ketemu sama boss tiba-tiba gue ngerasa shit logistiknya juga pasti akan memakai yang lebih efesian ke shield tapi ingat ada juga logistik di dalam game yang kalau lu pakai shield damage lo akan nambah jadi mungkin bisa dioptimiskan ke situ si series ini gue sendiri mengharapkan untuk bisa dapetin series instead of dapetin chancing yang B5 yang SSR karena buat gue series ini jauh lebih penting fungsinya daripada chancing gue gak tau di masa depan nanti apakah akan ada character shielder yang jauh lebih efisien lagi tapi untuk saat ini ini perlu kenapa berbeda dengan Genshin berbeda dengan Onkai Impact berbeda dengan Aethergazer dimana lu menghindarnya di depan mata musuhnya disini kita harus bisa mengalahkan musuh dari jauh karena kita gak punya melee nih itu yang sejauh ini gue liat ya at least gue tuh sebenernya pengen ya ada mekanik dimana kita bisa ngedorong musuhnya aja dorong musuhnya aja gak perlu dipukul gak perlu ngelakukan damage tapi dorong musuhnya jadi apa namanya kita punya chance untuk sedikit lebih survive dalam jarak deket itu yang gue rasakan tidak ada disini kalau misalnya kita ngomong Valorant atau misalnya CSGO atau game FPS yang lain tetap ada melee jebret bunuh jebret bunuh ada yang ngedorong jebret gitu jadi apa namanya ketika dalam jarak deket lu masih punya opsi sayangnya disini gak ada opsi opsinya cuma satu rolling ketika rolling lu akan ngereset lagi apa namanya waktu untuk ngokang waktu untuk ngisi ngisi peluru lu waktu untuk reload maksud gue yang sering terjadi adalah gue ngeroll 3 kali sebelum gue keisi pelurunya hasil yang terjadi adalah pas udah safe baru gue melakukan proses reload ulang lagi ini menyebalkan kenapa karena dalam roll 3 kali belum tentu gue selamat dari musuhnya sedangkan pada roll 3 kali gue gak habisin stamina makanya gue ngerasa tiba-tiba kartu series ini akan jadi penting at least buat supporting membuat hidup lu jadi lebih aman karena kalau liat disini nah keblok semua keblok semua keblok tembakan ya kan keblok ini kalau misalnya apa namanya ultimate nya ultimate nya jadi shield jadi terlindungin gue pengen liat disini shield nya segede apa sebenarnya karena kayak gini kalau misalnya pakai Fanny Fanny kalau lu udah menghidupkan beberapa skill skill neural nya kalau gak salah kalau dia maju ke depan dia nge-skill dia akan nambah shield sedikit itu membuat gue agak suka pakai Fanny yang B4 gue belum dapet lagi Fanny yang B5 itu salah satu karakter yang oke juga jadi untuk saat ini gue akan bear it with Fanny problem nya adalah Fanny juga shield nya gak kenceng-kenceng amat jadinya kalau misalnya begitu di bertubi-tubi yang masuk ya gak selamat jadinya tetap aja sakit jadinya bagaimana menurut kalian bagaimana gue sih suka banget nih sama karakter ini series dan gue ngerasa kalau lu main Snowbreak Containment Zone ini jadi opsi yang penting buat kalian tak punya bahkan at least dari saat ini dari saat yang gue lihat ini yang gue prediksi saat ini nanti kalau pas sudah patching kita lihat lagi apakah benar dia se-efisien dan sebagus itu sebagai unit shield terima kasih sudah nonton Kamarama dan kalau mau nonton konten-konten seperti ini lagi jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di Kamarama selanjutnya selamat menonton selamat menonton